Hitung-hitungan timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar ASEAN Games 2023 Ya, Garuda Muda baru saja kalah 0-1 dari Taiwan U24 di match di kedua grup F cabang olahraga sepak bola putra ASEAN Games 2023. Bermain di Zhejiang Normal University Stadium, Jin Hua, China, pasukan Indra Safri itu secara mengejutkan kalah. Padahal andai saja menang di laga tersebut, timnas Indonesia U24 bisa langsung lolos ke 16 besar, asalkan di laga lainnya, Korea Utara U24 tidak kalah dari Kyrgyzstan U24. Akan tetapi kenyataannya timnas Indonesia U24 gagal mempati kemenangan. Malahan mereka tumbang del 1 dari Taiwan U24 yang bermain bertahan di laga tersebut. Kondisi itu membuat timnas Indonesia U24 saat ini turun ke posisi kedua pada kelas main sementara grup F meski laga Korea Utara U24 versus Kyrgyzstan U24 belum bermain. Korea Utara U24 baru melawan Kyrgyzstan pada malam nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebab meski sama-sama memiliki 3 poin dengan Korea Utara, timnas Indonesia U24 kalah dalam hal selisih gol. Korea Utara U24 memiliki selisih plus 2 sedangkan Garuda Muda memiliki selisih plus 1. Karena selisih gol itu juga yang membuat timnas Indonesia U24 berada di atas Taiwan U24 yang sudah mengoleksi 3 poin juga. Karena Taiwan U24 selisih golnya min 1. Sebab perlu diketahui, selisih gol yang dijadikan tolok ukur utama ketika ada 2 tim atau lebih yang memiliki poin sama bukan head-to-head. Kondisi itu membuat peluang timnas Indonesia U24 untuk lolos ke 16 besar akan ditentukan di laga pemungkas grup F ASEAN Games 2023. Itu berarti laga melawan Korea Utara U24 pada minggu 24 September 2023 akan menjadi penentu. Kemenangan wajib diraih oleh timnas Indonesia U24 untuk bisa lolos, namun itu masih tergantung hasil dari laga Korea Utara versus Kyrgyzstan malam nanti dan Taiwan versus Kyrgyzstan di laga pemungkas. Untuk lolos ke 16 besar, 2 tim teratas akan langsung lolos dari fase grup, lalu peringkat ketiga akan bersaing dengan 5 grup lainnya untuk memperebutkan 4 peringkat di 3 terbaik. Jadi, sanggupkah timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar? Patut dinantikan. Eksperimen pengganti senanta tak mandek in berasa free rotasi. Timnas U24 Indonesia akan menghadapi Taiwan dalam laga kedua grup F ASEAN Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, Kamis 21 September 2023. Pasukan Indra Safri dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-0 atas Kyrgyzstan pada laga perdana. Timnas U24 Indonesia berpeluang besar memenangi laga atas Taiwan. Beberapa pemain di skuad ASEAN Games 2022 pernah membantai Taiwan saat membela timnas U23 Indonesia dengan skor 9-0 di kualifikasi piala ASEAN U23 2024. Di atas kertas timnas U24 Indonesia unggul dari kualitas pemain dari Taiwan. Pelatih timnas U24 Indonesia, Indra Safri hanya perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan di laga perdana. Bisa jadi pelatih asal Sumatera Barat itu juga melakukan rotasi. Mengingat jeda laga perdana dan kedua hanya sehari, beberapa pemain juga terlihat kelelahan pada laga perdana seperti Egy Muldona Fikri dan Ramiro Magyek. Di pas penjaga gawang diprediksi, Ernando Ari tetap bakal menjaga gawang timnas U24 Indonesia. Sedangkan di lini pertahanan, Kadik Aral kemungkinan dimainkan karena duet back tengah di laga terakhir yakni Andesatio dan Rizky Rido sudah mengantongi kartu kuning. Lini tengah relatif tak ada perubahan, hanya Alvendra Diwangga yang baru bisa jadi opsi pengganti Ramad Iriantos sebagai gelandang bertahan. Sementara Indra Safri terlihat mencoba tiga pemain untuk menggantikan peran Ramadhan Sananta sebagai striker utama. Titan Agung dijoba sejak awal laga lawan Kyrgyzstan, kurang memuaskan dan diganti di babak kedua oleh Doni Tripamungkas. Peran striker utama beralih ke Egy Muldona Fikri di babak kedua yang terlihat lebih bisa membuka ruang. Meski tak andir langsung, gol pertama lahir dari Ramir Makiak di sisi kanan dan di mana Egy mengisi posisi striker tengah. Peran striker utama pun diemban putra Jackson F. Thiago. Itu tak disangka dan ia mampu mencetak gol. Hugo memanfaatkan kesalahan pemain belakang Kyrgyzstan, memenangi adu sprint dan menaklukkan keeper lawan yang sudah terlanjur maju. Bisa jadi mengajak pada laga perdana, Indra Safri langsung menyerahkan peran striker tengah ke Egy Muldona Fikri dan pada laga kedua. Atau bisa jadi Hugo Samir yang dipercaya sejak awal. Kisah Ramir Makiak Dulu kesayangan Sintayong, kini jadi pahlawan kemenangan 2-0 timnas Indonesia U24 atas Kyrgyzstan U24. Timnas Indonesia U24 melakuni laga pertama grup F Jabang Ularaga Sepak Bola Putra Sian Games 2023 kontra Kyrgyzstan U24. Laga sendiri dilangsungkan di Jaising Normal University El Stadium pada Selasa, 19 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U24 menang 2-0 lewat setiapkan keras Rembairu Makiak di menit 58 dan Hugo Samir di menit 93. Kemarangan ini membuka peluang timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar ASEAN Games 2023. Timnas Indonesia U24 bakal lolos ke 16 besar ASEAN Games 2023 asalkan menang atas Taiwan U23 dalam laga kedua grup F yang dilangsungkan pada Kamis 21 September 2023. Bicara Rembairu Makiak pemeni yang satu ini sempat menjadi andalan Sintayong. Rembairu Makiak menjadi andalan Sintayong saat timnas Indonesia U23 mengarungi kualifikasi Piala ASEAN U23 2022 dan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Ia pun masih ambil bagian dan mencetak gol saat timnas Indonesia menang atas Timur Leste di FIFA Mates Day Januari 2022. Namun setelah itu, Rembairu Makiak bakhilang di telan bumi badai cedera membuat Rembairu Makiak tak kunjung kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Sepanjang 2022, Rembairu Makiak hanya turun 7 kali di laga kompetitif bersama Persipura Cepura di Liga 2 2022. Kemudian pada Januari 2023, Rembairu Makiak dipinjam Dewa United untuk mentas di paruh kedua musim Liga 1 2022-2023. Hasilnya dari 9 pertandingan, Rembairu Makiak gagal mencetak gol maupun asis. Singkat kata, Rembairu Makiak kembali ke Persipura Cepura yang siap mengarungi Liga 2 2023-2024. Di masa persiapan bersama Persipura Cepura itu, Rembairu Makiak dipanggil ke timnas Indonesia U24 yang diproyeksikan mentas di ASEAN Games 2022. Hasilnya positif. Ia mencetak gol kemenangan timnas Indonesia U24 atas Kyrgyzstan U24. Sayangnya, Rembairu Makiak mengalami cedera di laga yang baru saja berakhir. Harapannya, Rembairu Makiak bisa segera pulih dan bermain melawan Taiwan U24. Sebab tenaga Rembairu Makiak diputuhkan timnas Indonesia U24 untuk menembus pertahanan deretan lawan Garuda Muda di ASEAN Games 2023. Tanpa Ramadhan Senantar dan Pekamputra, ini prediksi formasi timnas Indonesia U24 versus Kyrgyzstan di ASEAN Games 2023. Timnas Indonesia U24 dipastikan akan tampil pincang pada laga perdana ASEAN Games 2022, kontra Kyrgyzstan di Stadion Cheijing, Cinhua, selasa 19 September malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U24 dipastikan hanya berkekuatan 21 pemain yang melakukan di turnamen di ASEAN Games 2022. Hal tersebut karena striker Ramadhan Senantar tidak dilepas oleh klub yang persis solo karena alasan minim stok pemain. Situasi ini membuat Indra Safri harus memutar otak untuk bisa menerapkan taktik dan strategi di lini depan. Jika dilihat materi pemain depan timnas Indonesia U24 saat ini cukup bagus, Egy Molona Fikri, Rameru Makiak, Hugo Samir, dan Titan Agung ada di dalam squad. Namun jika bisa dibilang hanya Egy Molona Fikri yang memiliki jam terbang tinggi di level klub. Ada pun Doni Tri Pamungkas sebenarnya memiliki kemampuan yang mengisi posisi sayap. Namun dia baru pulih dari cedera bersama Persi Jajakarta. Sedangkan Hugo Samir, Rameru Makiak, dan Titan Agung sulit mendapatkan kesempatan untuk berlagak di kompetisi domestik. Dengan situasi ini, agaknya Indra Safri mau tidak mau bakal memasang Titan Agung sebagai striker utama Garuda Muda. Di sisi Titan Agung, Egy Molona dan Doni Tri Pamungkas yang akan mendampingi tugas striker utama. Sektor gelandang Bekamputra bisa berdua dengan Rahmat Irianto yang memiliki peran berbeda. Irianto akan berjuang merebut bola, sementara Bekamputra akan menjadi jenderalapangan tengah.